Do this right, let's do this one Gisela Anastasia dan Alisha Subandono, termasuk artis yang menerima endorsement untuk produk perawatan wajah atau skincare Tak selalu menerima begitu saja, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi Seperti harus terverifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Pasti kalau endorse aku udah ada ketentuannya, barangnya harus kalau untuk kosmetik dekoratur kan aku udah punya sendiri Jadi jarang, kalau kosmetik skincare yang buat perawatan kulit juga udah megang satu brand yang sudah aku pastiin semua kebenarannya Terus kalau untuk makanan dan lain-lain, kayak ada tuh pemutih apa segala macem yang buat diminum Kita cek juga BPOMnya, apanya gitu cek Karena gini kalau untuk Ica sendiri sih, apa yang Ica ikankan, apa yang Ica coba untuk komunikasikan kepada konsumen Itu insya Allah yang Ica percaya juga gitu Jadi memang semoga saja tidak ada komplain gitu Karena Ica sendiri untuk bisa mengiklankan suatu produk benar-benar sangat-sangat disortir juga gitu Terutama yang berhubungan dengan kosmetik, berhubungan dengan yang kita konsumsi Itu Ica sangat perhatikan gitu Supaya jangan sampai ada salah informasi yang diterima oleh konsumen Efektif ya, karena selebriti kan dilihat sama masyarakat ya Selebriti itu apa istilahnya? Di follow Apalagi banyak yang follow, kalau di medsosnya mereka, yang followernya banyak Jadi impactnya besar sekali mereka ya Jadi apakah informasinya salah, ya pasti juga akan diikuti oleh konsumen Jadi untuk mengkonsumsi produk yang salah gitu Jadi sangat-sangat kritikal sekali bahwa para endorser ini Terutama adalah para selebriti, artis-artis itu untuk teredukasi Bahwa dia harus betul-betul cek sebuah produk itu sebelum mereka mengendorsenya Terima kasih telah menonton!